Intro Hai sahabat gameskip dimanapun anda berada Jumpa lagi pada tutorial kali ini Kita akan belajar bagaimana cara Menggambar rantai Menggunakan teknik pola berulang Dimana kita hanya membuat Satu pola saja Pola rantai Tampak depan dan tampak samping Yang nanti akan diberikan efek Sehingga Didapatkan Rantai secara Keseluruhan Secara utuh Oke langsung saja kita mulai Tutorialnya sebagai berikut Pertama kita akan membuat Sebuah Rantai dari tampak depan Rantai tampak depan Kita atur ukurannya Menjadi Kita buat disini 70 mm 70 mm Lalu lebarnya ini kita atur menjadi 40 mm Jangan lupa Tepinya kita Tumpulkan Seperti ini Kita tumpulkan Setelah itu Kita Kita duplikat terlebih dahulu Duplikat Lalu kita rubah menjadi Dynamic Offset Kita ganti warna Seperti ini Nah Lalu jangan lupa kita potong Kita potong Menggunakan difference Seperti ini Lalu kita buat Rantainya kembali Tapi disini kita buat tampak samping Tingginya tetap kita atur menjadi 70 mm Lebar bisa kita atur menjadi 10 mm Terlalu tipis ya Kita atur menjadi 12 saja 12 Lalu jangan lupa Sama ujung-ujungnya kita Nah Kita tumpulkan Lalu kita Alignment Disini kita Kita taruh di tengah Seperti ini Lalu kita geser ke bawah sedikit Nah Terlalu Kelebihan ya Nah seperti ini kurang lebih Oke Nah ini kita sudah mendapatkan Satu buah pola Yang mana nanti kita berikan efek Sehingga akan Dibuat satu buah rantai Namun terlebih dahulu Kita gabung menjadi satu Kita union Disini Nah Seperti ini Kita kecilkan dulu Kita kecilkan Menjadi 10 Nah ini kita sudah bisa Membuat Rantai Rantai Menggunakan Bantuan Satu buah pola Kita bisa pakai Bezier disini Untuk membuat sebuah Bentuk rantai yang Kita inginkan Misal seperti ini ya Kita buat rantainya melengkung Seperti ini Kita cukup tambahkan Path effect Shift Ctrl 7 Lalu kita add disini Lalu disini kita pilih Kita pilih Pattern along path Disini Kita add Nah Namun disini kita Masih belum mendapatkan Efek yang kita inginkan Kita copy terlebih dahulu Kita copy Ctrl C Lalu kita Paste disini Paste part Disini ada gambar icon Paste disini Kita paste disini Nah Namun bentuknya masih Abstract Kita atur Pattern is vertical Kita centang disini Nah seperti ini Lalu single stretch Kita ubah menjadi Repeat stretch Nah disini kita sudah mendapatkan Rantai Namun disini Parameternya masih kurang tepat Jadi kita atur Spasinya Kita minus 10 Misalkan Wow terlalu rapat ya Kita Renggangkan lagi Minus 5 Misalkan Wow masih terlalu Renggang ya Kita Minus 7 mungkin Nah seperti ini Kita bisa buat juga Dari bentuk lingkaran Seperti ini Namun disini Lingkarannya Jangan lupa Kita Rubah menjadi Object to path Karena disini Kita sudah membuat Satu buah Pola rantai Kita cukup Copy saja Pola tersebut Kita copy Copy Lalu kita paste disini Namun yang kita paste adalah Efeknya saja Jadi kita masuk ke menu part Kita paste part effect Atau control 7 disini Nah hasilnya seperti ini Hasilnya seperti ini Adalah Rantai Jadi rantainya saling terhubung Satu dengan yang lain Kita bisa membuat pola yang lain Misalkan kita tambahkan Apa ya disini ya Kita tambahkan Padi dan kapas Misalkan ya Kita bisa buat pola padi dan kapas Kita buat Padi Gambar padi Kita bisa gunakan Kita gambar batangnya terlebih dahulu Lalu kita rubah menjadi part Kita edit Kita tambahkan note di tengah Lalu kita geser ke atas sedikit Nah seperti ini Lalu kita smoothkan ini objek Kita Rubah menjadi line Kita atur disini Supaya lebih melengkung Nah seperti ini Lalu setelah itu Kita akan membuat padinya Nah kita membuat padi disini Cukup satu saja Cukup satu Lalu kita Duplikat Kita duplikat Kita mirror Lalu kita snap disini Lalu kita gabung Menjadi satu Union Lalu kita rotasi Orang lebih seperti ini ya Lalu kita duplikat lagi Kita duplikat Kita rotasi Kita mirror Seperti ini Lalu kita gabung Menjadi satu Union Kita kecilkan sedikit Kita buat lebih kecil Nah lalu kita copy Copy Nah Lalu disini kita paste Karena ini sudah ada efeknya Kita paste disini saja Nah seperti ini hasilnya Namun disini Namun disini Daunnya kurang rapat Kita lebih rapatkan lagi Menjadi minus Sepuluh mungkin Nah atau Lebih Ini daunnya tampaknya terlalu besar ya Padinya terlalu besar Kita Kecilkan lagi Sekini Lalu kita copy Kita copy Disini kita paste disini Ding Ding Oke masih terlalu rapat Sepertinya Kita atur menjadi Delapan Nah seperti ini Ini tampaknya sudah Mulai bagus Nah kita tinggal atur Objeknya Setnya kita atur Disini Supaya lebih rapi lagi Nah tampaknya masih terlalu rapat ya Kita Renggangkan lagi Menjadi tujuh Nah disini kita sudah bisa mendapatkan Satu buah pola lagi Kita duplikat Kita mirror Kita taruh di Sampingnya Nah seperti ini Nah seperti ini Jadi sahabat Gimskip bisa membuat Logo Padi Dan rantai ini Dengan hanya Menggunakan Satu pola saja Pola rantai Dan pola daun Disini Hanya menggunakan Bantuan efek Namanya Pattern Elongpat Mudah-mudahan Tutorial kali ini Bermanfaat Untuk kita semua Sampai bertemu lagi Di lain Kesempatan Terima kasih telah-mudahan Terima kasih telah-mudahan